Pembakaran Kuyotian Loksijilid 1. Pengkhianatan Saudara Angkat. Kerajaan Teng berada dalam tangan seorang kaisar yang lemah bagaikan sebuah boneka. Kekuasaan sepenuhnya berada dalam kekuasaan para pembesar yang kurut, terutama para pembesar Taikam, orang-orang kebiri. Rakyat menderita sekali di bawah penindasan dan penghisapan orang-orang besar yang hanya mementingkan kesenangan sendiri saja. Di mana-mana timbul kerusuhan sebagai akibat hati tak puas dan perut lapar. Pembesar tertinggi di setiap kota merupakan raja sendiri, dan cuon-cuon tanah di dusun-dusun merupakan raja-raja kecil tanpa mahkota. Keadaan ini tidak saja membuat rakyat menderita hidup yang sukar dan sengsara, akan tetapi juga membuat marah hati setiap orang yang sedikitnya mempunyai perasaan cinta bangsa dan mau yang mau menaruh perhatian kepada keadaan rakyat kecil. Akan tetapi, apa daya mereka? Kaisar dan para pembesar yang hidup dalam laut kemewahan dan kesenangan dunia itu maklum juga akan ketidakpuasan hati rakyat dan telah menaruh curiga kalau-kalau ada rakyat yang hendak memerontak. Oleh karena ini, pemerintah membentuk barisan yang kuat, barisan yang terdiri dari orang-orang berkepandaian silat tinggi dan yang khusus diadakan untuk menindas dan memadamkan api pemerontakan. Khusus digunakan untuk menindas dan menghancurkan rakyat sendiri. Oleh karena takut akan hukuman, hukuman mati yang diobraw-raw secara murah oleh kaisar dan para pembesar taikam, maka sakit hati dan ketidakpuasan para patriot itu hanya terpendam di dasar hati saja dan mereka hanya berani membicarakan dengan kawan-kawan sehaluan secara sembunyi-sembunyi. Keadaan yang buruk ini pula lah yang menggerakkan hati dan membangunkan semangat dua orang sastrawan terkemuka. Mereka ini adalah K.H. Uliok dan Maeng, dua orang sastrawan pandai yang telah menjadi sahabat baik semenjak mereka masih muda. Kini mereka telah tua dan menjadi orang-orang terpelajar yang amat terkenal karena syair-syair dan tulisan mereka. Bahkan kaisar dan orang-orang besar amat suka membaca hasil tulisan mereka dan biarpun mereka ini berasal dari rakyat biasa, Namun para pangeran dan orang besar tidak merasa rendah untuk berkenalan dan bercakap-cakap dengan dua orang sastrawan ini. K.H. Uliok dan Maeng tinggal di kota reja bahkan bertetangga. Mereka seringkali mengadakan pertemuan dan bercakap-cakap dan keduanya memiliki jiwa patriot, merasa marah sekali melihat ketidakadilan kaisar dan kelaliman para pembesar. Diam-diam mereka mengutuk para pembesar, terutama para taikam dan akhirnya, karena sudah tidak tahan lagi menyaksikan penderitaan rakyat kecil, Rasa penasaran dan sakit hati telah membuat mereka menggerakkan tangan dan mengarang sebuah kitab kecil yang diberi judul Tuhan telah salah pilih kitab ini hanya tipis saja dan berisikan sindiran-sindiran dan protes terhadap keadaan rakyat yang sengsara dan terhadap kelaliman pemerintah. Walaupun tidak ditulis secara terang-terangan, namun dari isi karangan dapat dirasakan singgungan-singgungan yang pedas dan membuat pelingah para pembesar menjadi merah dan muka menjadi pucat. Para rakyat kecil yang membaca tulisan ini, menyambut dengan penuh semangat dan isi karangan ini telah membangkitkan jiwa mereka untuk tidak. Tinggal diam saja dan untuk berusaha memberantas pihak yang menindas mereka. Di sana sini para kaum tani mulai mengadakan pertemuan dan perundingan, membicarakan isi tulisan yang sangat berkesan di dalam hati mereka dan timbul pula semangat mereka untuk menumbangkan kekuasaan yang mencekik leher mereka itu. Kaisar dan para pembesar tentu saja tahu akan hal ini dan mulailah diadakan pengusutan dan penyelidikan untuk mengetahui siapa adanya orang-orang yang begitu berani untuk menulis karangan semacam itu. Akan tetapi, oleh karena K.H. Uliok dan Maeng tidak menyebutkan nama mereka dalam tulisan itu, para penyelidik itu tak dapat menemukan siapa sebenarnya penulis karangan yang telah memerahkan pelingah Kaisar dan para pembesar. Di antara setian banyak pangeran yang suka berkenalan dengan K.H. Uliok dan Maeng, bahkan telah mengirim anak-anak mereka untuk belajar kesusastraan dari dua orang sastrawan besar itu, terdapat seorang pangeran bernama Gumotek yang tinggal dalam sebuah gedung besar tak jauh dari rumah kedua sastrawan itu. Gumotek seringkali mengunjungi mereka, bahkan sering pula mengundang kedua sastrawan itu untuk berkunjung ke gedungnya. Sambil menghadapi arak wangi dan hidangan yang lezat, mereka bertiga bercakap-cakap sampai jauh malam. Kedua sastrawan itu pun amat suka bercakap-cakap dengan pangeran Gumotek oleh karena pangeran itu pun amat luas pandangannya dan seorang sastrawan yang pandai pula. Hubungan mereka demikian eratnya hingga pangeran Gumotek mengusulkan untuk mengangkat saudara. Dengan menyalakan hiu di tangan, ketiganya mengangkat saudara, disaksikan oleh bumi dan langit. Setelah menjadi saudara angkat, ketiga orang ini makin erat hubungannya. Keluarga mereka juga mengadakan perhubungan yang baik sekali dan tidak jarang mereka saling berkunjung. Hal ini berjalan bertahun-tahun sampai pada waktu kedua orang sastrawan ini menulis karangan yang menggemparkan itu. Gumotek mempunyai dua orang putra yang telah kawin dan kedua orang putranya ini juga tinggal di dalam gedungnya yang indah dan besar. Mereka bernama Gukeng Siul dan Guleng Siul dan menjadi murid-murid kedua orang sastrawan itu. KHU Liu mempunyai seorang putra bernama KHU Tiong sedangkan Ma Eng juga mempunyai seorang putra bernama Magi. Sungguhpun kedua orang sastrawan KHU dan Ma adalah orang-orang lemah yang hanya ahli dalam hal membaca dan menulis, akan tetapi kedua orang putranya ini telah mempelajari ilmu silat yang tinggi dari seorang Tosu Dekun Lunsan. Hal ini tidak mengherankan oleh karena kedua orang sastrawan yang berpemandangan luas itu menganggap bahwa kepandaian sastra saja tak dapat menjamin keselamatan dari gangguan orang-orang jahat. Sedangkan pada waktu itu, memang keadaan di Tiongkok amat buruknya, hingga berlakulah hukum rimba, siapa kuat dia menang. KHU Tiong dan Magi juga telah beristeri, bahkan pada waktu cerita ini terjadi, kedua istri mereka telah mengandung. Istri KHU Tiong adalah putri seorang penjual obat yang pandai dan juga seorang ahli silat, hingga tak mengherankan apabila nyonya KHU yang cantik itu pun pandai pula memainkan senjata tajam. Sebaliknya, istri Magi adalah putri seorang petani yang hanya pandai bekerja di sawah ladang, akan tetapinya ma ini luar biasa cantiknya hingga setiap orang melihatnya pasti akan merasa kagum dan menyangka bahwa ia adalah seorang putri dari Keraton Kaisar. Kedua keluarga KHU dan Magi itu hidup dalam keadaan cukup dan penuh kebahagiaan, terutama sekali oleh karena keduanya sedang menanti datangnya manusia baru yang akan dilahirkan oleh nyonya KHU dan nyonya Magi akan tetapi, keadaan hidup manusia ini memang tidak tetap, ada pasang surutnya, maka terjadilah peristiwa hebat yang menggoncangkan seluruh kehidupan mereka dan mengubah keadaan mereka, bagaikan ketenangan air laut yang tiba-tiba terserang badai mengamuk beberapa pekan kemudian semenjak KHU Liok dan Maeng menulis kitab karangan mereka dan menyebarkannya di seluruh kota dan desa sehingga menimbulkan kegemparan besar di kalangan rakyat dan kaisar serta pembesar-pembesarnya. Pada suatu pagi, ketika KHU Liok dan keluarganya sedang duduk di ruang dalam dan bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah serombongan perwira kaisar yang membawa surat perintah untuk menangkap KHU Liok sekeluarga. Mendengar hal ini, dari para penjaga pintu, keluarga wanita segera pergi bersembunyi di dalam kamar dengan ketakutan, sedangkan KHU Liok dan KHU Tiong segera keluar menjumpai rombongan perwira yang terdiri dari tujuh orang itu. KHU Liok atas nama kaisar kami datang hendak menangkap kau dan keluargamu. Harap kau menyerah dan menurut dengan baik tanpa memaksa kami mempergunakan kekerasan kata seorang di antara perwira-perwira itu yang agaknya menjadi pemimpinnya. Dengan alasan apakah maka kami sekeluarga hendak ditangkap tanya KHU Liok dengan sabar dan tenang. Sementara itu, KHU Tiong berdiri dengan kedua tangan mengepal tinju. Tak perlu kau bertanya kepadaku, karena hal ini bukanlah urusanku. Pendeknya, kau sekeluarga ditangkap tentu ada kesalahan. Nanti saja di depan pengadilan kau boleh mendengar segala kedosaan yang telah kau lakukan bukan kami melawan, akan tetapi sebelum kau memberitahukan tentang alasan penangkapan ini, terpaksa kami tidak mau menurut tiba-tiba KHU Tiong berkata tegas. Mendengar ini, ketujuh orang perwira itu sering tak mencabut pedang masing-masing. Apa? Kalian hendak memberontak? Bagus. Memang telah kami duga bahwa kalian adalah pemberontak-pemberontak jahat. Pendeknya, lekas kumpulkan semua orang untuk kami bawa sebagai tangkapan, kalau tidak, terpaksa kami akan membawa kalian dalam keadaan luka-luka atau mati seru komandan perwira itu dengan bengis. KHU Liok dan KHU Tiong sudah mendengar dan kenalkan kebengisan dan kekejaman para perwira ini, maka mereka saling pandang. Tiong Ji, biarlah kita menurut saja. Kita lihat saja bagaimana jadinya nanti di pengadilan kata KHU Liok. KHU Tiong merasa ragu-ragu akan tetapi dia tidak berani membantah kehendak ayahnya, maka ia hanya dapat mengangguk dan ia segera masuk ke dalam untuk memberi tahu kepada semua keluarga agar berkumpul dan ikut. Semua harus ikut, biarpun seorang pelayan atau pesuruh kecil pun tak boleh ada yang ketinggalan teriak perwira itu. Pada saat itu, dari luar mendatangi seorang laki-laki dengan tubuh luka-luka. Ia berlari masuk dan menyerobot saja di antara semua perwira yang berdiri dengan gagah di pintu, lalu ia menjatuhkan diri berlutut di depan KHU Liok. KHU Tiong yang baru saja melangkah hendak masuk ke ruang dalam, ketika melihat keadaan orang itu dan mengenal bahwa orang ini adalah seorang pelayan di rumah keluarga Maggi, menjadi terkejut sekali dan segera kembali keluar. Ada apakah? Apa yang terjadi di sana tanyanya? Celaka, celaka, KHU Siawaya, keluarga Mahabis Binasa. Ada, ada, perwira-perwira yang datang hendak menangkap dan Mas Siawaya melawan sehingga banyak terjadi pembunuhan. Semua, semua, terbunuh atau tertangkap, baru saja berkata sampai di sini, KHU Tiong sudah mencabut pedangnya dan menyerang rombongan perwira itu. KHU Liok tidak melarang putranya oleh karena ia maklum bahwa tentu rahasianya dan rahasia Maeng telah bocor dan Kaisar telah mengetahui bahwa dia dan Maeng yang menjadi penulis kitab pemberontakan itu. Ia lalu melarikan diri ke dalam dan memanggil mantunya, yakni Nyonya KHU yang bernama Ong Lin Hwa, putri tukang obat yang pandai ilmu silat itu. Nyonya KHU telah mendengar bahwa suaminya bertempur dengan perwira-perwira di ruang depan, maka ketika bertuanya memanggilnya, Nyonya muda itu telah keluar dengan pedang di tangan. Jangan, jangan kau ikut bertempur. Kau sudah mengandung tua, tubuhmu lemah. Dengar baik-baik, kau harus melarikan diri dari pintu belakang. Tinggalkan kami karena kalau kau berada di sini, tentu kau akan ditangkap pula kedua mata Ong Lin Hwa menyinarkan cahaya berapi. Tidak, Gahu, ayah mertua katanya nyaring dan tetap. Mana bisa saja harus meninggalkan suamiku di keroyok orang? Maaf, kali ini saya terpaksa membandel setelah berkata demikian, Lin Hwa melompat keluar dengan pedang di tangannya. KHU Liok menggelengkan kepala dan dengan bersedih ia menjatuhkan diri di atas kursinya. Tian, Tuhan, lindungilah mereka dan biarkanlah hamba menanggung semua akibat dari semua ini. Istrinya lalu menubruknya sambil menangis. Semua pelayan juga menangis dan lari ke sana kemari dengan wajah pucat. Tiong Ji, larilah kau dengan istrimu, lekas. Larilah sebelum terlambat akan tetapi KHU Tiong dan istrinya mengamuk terus hingga akhirnya empat orang perwira yang lain juga roboh dengan tubuh berlumur darah. KHU Tiong dan istrinya yang gagah perkasa itu sebentar saja telah merobohkan ketujuh orang pengeroyoknya. KHU Liok melangkah maju dan memegang tangan anaknya yang masih berdiri memandang keluar dengan pedang di tangan, seakan-akan hendak menanti datangnya musuh-musuh baru. KHU Tiong, apakah kau tidak mau menurut perintah ayahmu KHU Liok membentak dengan suara keras dan marah. KHU Tiong membalikan tubuh dan segera menjatuhkan diri berlutut di depan ayahnya. Ayah, bagaimana anak bisa pergi meninggalkan ayah menjadi kurban mereka anak bodoh? Ayahmu sudah tua dan selain itu, aku mempunyai banyak sahabat di kalangan atas. Namun, betapapun juga, kau lebih baik pergi menyelamatkan istri dan, dan anakmu, menyebut tentang calon cucunya ini, hati KHU Liok merasa terharu sekali. Telah berbulan-bulan ia mengharap-harapkan kehadiran cucunya, telah rindu hatinya untuk merasai kehalusan kulit tubuh bayi yang menjadi cucunya dan untuk menimang-nimang tubuh kecil munggil, menikmati tawanya yang bersih. Akan tetapi, malah petaka datang menimpa dan agaknya tak mungkin ia akan dapat melihat wajah cucunya. Ayah, tapi, KHU Tiong masih membantah. Cukup. Lekas kau siapkan kuda dan bawa pergi istrimu, atau kau tunggu sampai aku menjadi marah bentak KHU Liok. Dengan hati sedih, terpaksa KHU Tiong lalu menyiapkan dua ekor kuda. Kemudian ia dan istrinya menjatuhkan diri berlutut di depan KHU Liok suami istri dan menangis terseduh-seduh. Nyonya KHU Liok memeluk dan menciumi putranya, sedangkan KHU Liok hanya duduk sambil menghela nafas. Sudahlah, kau pergilah, lekas katanya. Tiba-tiba pelayan di luar berseru, celaka, taiya, sejumlah besar perwira mendatangi lagi KHU Liok cepat berdiri dan mendorong putranya, KHU Tiong, lekas pergi dengan istrimu, mau tunggu kapan lagi KHU Tiong dengan masih ragu-ragu dan sedih, terpaksa lalu memegang tangan istrinya, keluar dari pintu belakang dan kemudian cepat naik di punggung kuda dan melarikan kuda itu cepat melalui jalan belakang. Ketika mereka tiba di sebuah hutan yang berada di luar kota raja sebelah utara, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil keras. KHU Tiong, KHU Tiong dan istrinya mengenali suara ini dan dengan gerang mereka lalu membelokkan kuda ke kiri dan menuju ke arah suara itu. Di bawah sekelompok pohon, ternyata telah berdiri Magi dengan tubuh penuh peluh dan muka pucat sekali. KHU Tiong melompat turun dari kuda dan kedua orang sahabat itu segera berpelukan dan Magi bahkan mengalirkan air mata. Bagaimana keadaan keluargamu Magi tanya KHU Tiong penuh kekhawatiran, sedangkan nyonya KHU melihat betapa sahabat suaminya itu mengucurkan air mata, tak tertahan lagi ia pun ikut menangis. Selaka sekali, KHU Tiong, selaka sekali. Kemudian ia lalu menceritakan peristiwa yang terjadi di rumah ayahnya. Ternyata bahwa pada waktu yang sama, serombongan perwira lain telah menyerbu rumah Maeng dengan maksud menangkap keluarga Ma seperti juga KHU Tiong, Magi yang gagah perkasa lalu. Mengadakan perlawanan, akan tetapi oleh karena kebetulan sekali pada waktu pertempuran terjadi, di depan rumahnya lewat pula serombongan perwira lain, maka ia lalu dikeroyok oleh belasan orang perwira yang berkepandayan cukup tinggi. Magi mengamuk seperti harimau kelaparan dan berhasil merobohkan lima orang perwira. Akan tetapi, jumlah pengeroyoknya banyak sekali dan beberapa orang pelayan telah roboh di bawah tikaman pedang para perwira yang kejam itu. Maeng berteriak-teriak minta supaya anaknya yang telah membunuh perwira-perwira itu segera melarikan diri. Akhirnya Magi tidak tahan lagi dan terpaksa melarikan diri meninggalkan ayah, ibu, serta istrinya. Bukan main kaget dan sedihnya hati KH Utiong mendengar ini dan ketika ia menceritakan kepada Magi tentang malapetaka yang menimpa keluarganya pula, Magi berulang-ulang menghela nafas. Ini tentu ada hubungannya dengan tulisan ayah kita. Akan tetapi, siapa gerangan yang membocorkan rahasia ini hingga Kaisar mendapat tahu KH Utiong menggeleng kepala karena ia pun merasa heran. Di antara semua orang yang tahu akan rahasia itu hanyalah KH Uliok dan Maeng sendiri dan dia serta Magi. Hanya kita berempat yang mengetahui hal ini, bahkan istri-istri kita pun tidak tahu katanya. Boleh kau tanya istriku ini, dia belum pernah ku beritahu tentang hal itu kau lupa kata Magi. Bukankah Pangeran Gumotek juga mengetahuinya KH Utiong terkejut? Akan tetapi ia lalu berkata dengan suara tetap, tak mungkin dia mau membocorkan rahasia. Bukankah ia telah menjadi saudara angkat kedua ayah kita? Aku juga merasa ragu-ragu untuk menuduhnya. Akan tetapi bagaimana mereka bisa tahu nanti saja kita selidiki hal ini? Paling perlu sekarang kita mencari tempat persembunyian dulu kata KH Utiong. Lebih baik kita pergi bersembunyi di gedung keluarga Un di sebelah barat Un Kong Sian KH Utiong berpikir sebentar. Memang Un Kong Sian adalah seorang putra bangsawan yang telah menjadi sahabat karib mereka. Pemuda itu selain menjadi sute, adik seperguruan, mereka dalam ilmu silat juga terkenal baik dan jujur. Baiklah, selain Kong Sian sute, kurasa memang tidak ada lagi yang boleh kita minta pertolongan mereka lalu kembali ke kota dengan jalan memutar dan setelah hari menjadi gelap, barulah mereka berani masuk kota raja dan menuju ke rumah Un Kong Sian. Un Kong Sian adalah putra seorang contok yang telah meninggal dunia dan hanya hidup berdua dengan ibunya yang telah tua di dalam gedungnya yang besar. Ia masih belum kawin walaupun telah ditunangkan dengan seorang putri hartawan. Ilmu silatnya Lihai juga karena ia adalah murid seperguruan dengan KH Utiong dan Magi, bahkan dalam hal ilmu menyambit dengan Piau, Kong Sian Lihai sekali hingga mendapat julukan Bueng Piau atau Piau tanpa bayangan. Ketika pemuda ini melihat kedatangan KH Utiong, Lin Hwa, dan Magi yang datang-datang memeluk dengan wajah pucat, ia menggeleng-geleng kepala. Jiwi Suheng dan kau juga sosok, sebutan untuk istri kakak, mari masuk saja ke dalam setelah mereka berada di dalam kamar, Kong Sian lalu berkata dengan suara perlahan, Aku telah mendengar semua tentang malapetaka yang menimpa keluarga kalian. Tadi, aku pun telah mencari-carimu dan kebetulan sekali kalian datang ke sini. Kalian diri cari-cari oleh banyak sekali perwira dan kurasa hanya di sinilah tempat yang sementara ini aman bagimu bertiga KH Utiong dan Magi mengucapkan terima kasihnya. Kemudian setelah mereka menuturkan pengalaman mereka yang membuat Tun Kong Sian menghala nafas berulang-ulang, pemuda itu lalu berkata, Jiwi Suheng, kedua kakak seperguruan, kalian adalah orang-orang gagah yang bersemangat dan berhati kuat. Maka sekarang kuatkanlah hatimu untuk mendengar penuturanku kemudian pemuda itu. Dengan suara perlahan dan hati-hati sekali menuturkan apa yang didengarnya semenjak ketiga orang itu melarikan diri dari rumah. Ternyata bahwa karena marah sekali melihat ketujuh orang perwira yang roboh di tangan KH Utiong dan istrinya, perwira-perwira yang baru datang lalu mengamuk, membunuh semua pelayan dan hanya menangkap KH Uliok berdua istrinya. Sedangkan di rumah Magi juga terjadi hal yang sama, bahkan lebih hebat lagi, karena Nyonya Maeng sendiri juga ikut binasa di ujung senjata perwira-perwira kejam itu. Nyonya ini ketika melihat betapa komandan perwira menarik-narik tangan Nyonya Magi mantu perempuannya, dengan dekat lalu menubruk dan memukuli tangan komandan itu sehingga komandan itu menjadi marah dan menendang dengan keras. Nyonya tua itu roboh bergulingan dan kemudian ujung senjata perwira-perwira lain menamatkan riwayatnya. Kemudian, setelah semua isi rumah habis binasa dan tidak ketinggalan pula barang-barang berharga juga ikut lenyap, Maeng lalu ditawan dan Nyonya Magi diseret pergi oleh komandan itu. KH Utiong dan Magi berdiri dengan tubuh lurus dan urat-urat menegang, sepasang macu bersinar bagaikan mengeluarkan api dan dari pelupuk macu mengalir dua butir air mata, kedua tangan dikepalkan. Ong Lin Hwa atau Nyonya KH Utiong, menangis risak-isak. Keparat-keparat kejam. Tunggulah pembalasanku kata KH Utiong sambil mengacung-acungkan tinjunya. Akanku basmi perwira-perwira itu berkata Magi. Akanku penggal leher komandan bangsat itu kedua orang muda itu hendak segera pergi melakukan ancaman-ancaman mereka, akan tetapi Kong Sian yang lebih sabar karena biarpun ikut berduka akan tetapi tidak terkena langsung oleh malapetaka itu, berkata menghibur, Suheng berdua harap suka berpikir tenang. Soal pembalasan dendam ini mudah dilakukan kelak, akan tetapi yang terpenting sekarang adalah usaha untuk menolong orang tua Jiwi Suheng dan juga istri Ma Suheng mendengar kata-kata ini, KH Utiong dan Magi tersadar dari keadaan mereka yang dipengaruhi rasa marah luar biasa itu. Malam itu gelap sekali dan di sekeliling tempat tahanan di mana KH Uliok, istrinya, dan Ma Eng dikeram, dijaga keras oleh para perwira. Akan tetapi, dua sosok bayangan hitam yang gerakannya gesit sekali, berhasil melewati penjagaan dan melompat ke atas tembok tinggi yang mengelilingi tempat tahanan. Kemudian dengan gerakan naga sakti naik mega, kedua sosok bayangan itu melayang naik ke atas genteng rumah tahanan itu. Mereka ini adalah KH Utiong dan Magi yang mendatangi tempat tahanan dan mencoba menolong orang tua mereka. Setelah membongkar genteng, kedua orang muda itu melompat ke dalam rumah. Seorang penjaga yang kebetulan masuk ke dalam ruang belakang hendak memeriksa tawanan, tiba-tiba melihat mereka, akan tetapi sebelum ia sempat bergerak atau berteriak, ujung pedang Magi telah membungkam mulutnya dan ia mandi darah tanpa dapat berkutik lagi. KH Utiong dan Magi lalu membongkar pintu dan masuk ke dalam kamar tahanan. Akan tetapi, keduanya berdiri tak bergerak di ambang pintu ketika melihat pemandangan yang berada di dalam kamar itu. Kedua orang tua KH Utiong dan ayah Magi nampak duduk di dalam kamar itu, di atas lantai yang kotor dan menyandarkan tubuh di dinding yang dingin, dan jelas sekali kelihatan betapa tubuh mereka telah menjadi korban siksaan kejam. Kedua orang muda itu menubruk maju sambil menangis, memeluk tubuh orang tua mereka. Dan alangkah kagetnya ketika KH Utiong melihat bahwa ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan duduk bersandar di dinding. Sedangkan ayahnya pun pingsan tak sadarkan diri. Keadaan KH Utiong sungguh mengerikan, kepalanya bengkak-bengkak dan tubuhnya mendapat luka bekas cambukan sedemikan rupa sehingga agaknya tak ada sepotong kulit tubuhnya yang masih utuh, napasnya empas sempis hampir putus. Keadaan Maeng juga amat mengenaskan dan hampir sama dengan keadaan KH Utiong. Akan tetapi orang tua ini masih sadar dan ketika melihat kedatangan Magi dan KH Utiong, ia lalu menggerakkan kedua tangannya. Ayah, mengapa kau sampai menjadi begini tanya Magi dengan air mati bercucuran, dan bagaimana pula dengan kue ilan istrimu, ia dibawa oleh komandan keparat, aku, aku dan KH Uliok, disiksa hebat, takkan tahan hidup lebih lama lagi. Ayah, mapehu. Kata KH Utiong dan mendekati orang tua itu. Siapakah yang mengkhianati kita? Siapa dengan kuatkan tubuh dan mengumpulkan seluruh tenaga terakhir? Maeng menjawab, Gu. Gumo. Tek kemudian kepalanya lemas dan napasnya berhenti. Ayah Magi berseru sambil memeluk tubuh yang lemas dan tak berfernyawa pula itu. Gumo tek. Bangsat pengkhianat rendah KH Utiong menggertak gigi dengan marah sekali. Dan ketika ia mendekati ayahnya, ternyata bahwa ayahnya pun telah melepaskan napas terakhir. Kedua orang muda itu saling pandang, kemudian saling pelukan dengan tangisan menyesak di dada. Magi kita harus membalas dendam sekarang juga baik suheng, aku pun rela mengorbankan jiwa untuk membuat pembalasan dendam kepada keparat. Gumo tek itu jawab Magi dengan meco berapi-api. Setelah beberapa lama memeluki dan menangisi mayat-mayat orang tua mereka, kedua orang muda ini lalu melompat ke atas genteng lagi. Hati mereka panas dan penuh dengan rasa sakit hati. Dari tempat itu, mereka menempuh malam gelap dan mendatangi gedung keluarga pangeran gumo tek. Setelah mereka pergi, barulah para penjaga mendapatkan mayat penjaga yang tewas oleh pedang Magi sehingga mereka menjadi ribut. Beberapa orang perwira melakukan pengejaran dan beberapa orang lagi memberi laporan kepada markas besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!